Intro Beberapa waktu lalu, girl band Cherrybell membuat video reuni. Dalam video tersebut, tampak para mantan personil Cherrybell membuat video Pass the Press Challenge. Namun, momen ini tidak dihadiri mantan personilnya Sarwenda dan Devi karena mereka ada urusan lain. Hal tersebut disampaikan oleh Anissa Rahma yang juga mantan member Cherrybell. Ia menjelaskan hubungan Sarwenda dan Devi mantan personil lain baik-baik saja. Anissa pun menilai kalau Sarwenda kini memang pernah sibuk menjadi seorang ibu dan istri, serta menampingi sang suami Ruben Ongsu yang punya segudang kesibukan. Sementara itu, Anissa mengaku sejauh ini komunikasi antar mantan personil Cherrybell baik-baik saja, terutama kepada Sarwenda. Aduh, masalah. Cuma kita kemarin-kemarin ini kita kayak bikin video itu selalu ngajak kayak Devi, terus Wenda juga kita DM. Kalau Wenda kayak belum juga dibalik. Tapi kalau Devi udah ngebalik, ya DM harusnya yang harusnya ada. Tapi sebenarnya kita tunisinya nggak masalah. Orang-orang itu yang menpertanyakan, terutama dari Sarwenda. Mungkin di Sarwenda kan sibuk ya sekarang. Kita ketemu sama Faro Ben juga ya. Faro Ben juga. Jadi ya kita ngerti juga sehingga dikain dan juga ada pesen-pesen lain. Yaudah kita bikin cara buat videonya. Mau cepat-cepat rayang, itu kan di Instagram. Jadi yaudah ya, yang bisa aja ke siapa. Tapi setelah kapan komunikasi dengan keluarga sendiri seperti yang baik kah ataupun udah jarang berkomunikasi atau itu ada berubah dari masing-masing persoalan seperti apa? Gila, kayak grup pasang. Gila, gila, bikin grup pasang. Itu mau bikin target-relujur bisa bareng-bareng. Terus kayak kemarin kan masih surprise ke gigi juga. Kita bikin video pasang-pasang. Terus selalu update sih. Kayak misalnya ngobrolin apapun itu pasti di WhatsApp group itu. Sampai tentang anak-anak, tentang hal pribadi. Kalau gitu kita ngobrolin film Korea. Semuanya kita. Jadi kayak dengan alian pandemi ini mungkin jadi kayak lebih deket ya. Karena kita komunikasinya lewat HP dan bikin karya video-video collab ini juga dari rumah masing-masing. Oke? Jangan lupa. Terima kasih sudah menonton!